Alhamdulillah teman-teman Di saat harga besi yang kurang stabil Kita masih mendapatkan Rosohan sebanyak ini Isinya bukan hanya besi Tapi masih banyak barang-barang Yang Kitutan-kitutan tembaga juga ini Kita akan lihat Coba isinya apa saja Besi A dan juga besi B Krosi Outdoor AC Dua buah mesin cuci Tapi sudah tidak ada mesinnya Ada juga sebuah mesin cuci jadul itu Mesin cuci jadul luar biasa berat Mungkin 40 kilo ada itu Untuk besi-besi ini akan kita jual Habis rolasan ini Langsung kita babelaskan Kemudian yang barang-barang berharganya Kita pilih dulu Apa saja barang-barang berharga Yang kita dapatkan kali ini Wah, ini stand mic ini Bagus ini Stand mic Vacuum cleaner Bagus ini Bagus ini Bobotnya Mulai sekilo ini Wah, mantap ini Mesin kipas Wah, kabel-kabel Mantap ini Ini enak pipa tembaga AC juga ini Terus Wah, dua buah motor ini Motor mesin cuci yang dibungkari tadi Dibuat untuk pencuci galon ini Kemudian di dalam kresek Apa coba? Wah, kabel seling Terus Perunggu-perunggu Wah, mantap banget ini Nah, ini gongnya LG Outdoor 1PK Ini Wah, kompresor Kalau kasih Macet ini Tapi sini Munium Apa tembaga ini Kemudian Wah, ketutan munium-munium Ini lumayan juga Mesin cuci Ini tadi Dua saya beli kiluan Dua Saya beli kiluan Kalau yang ini utuh nih Sangat jadul ini Oh, jadul Biangnya Mereka Sangsung ini Buah-buahnya Pertama puluh kilo Yang ini Kapan-kapan kita review ini Munium ini Biangnya Yang juru ini Tenan Mis, pokoknya Hari ini Cukup menyenangkan nih Di saat Harga besi Turun Tapi kita Tetap mendapatkan Barang-barang Seperti ini Yang bisa Mengangkat Badi kita Api selolasan Akan kita Jual Besi-besi Yang sudah Siap jual Kalau yang Barang-barang Berharganya Nanti kita Rahin dulu Jadi intinya Teman-teman Tetap kita Harus semangat Dalam Menjalankan Bisnis rosak ini Walaupun Harga Saat ini Kurang bagus Kita harus Tetap Bersabar Tetap Berperasangka Baik kepada Allah Kalau kita ini Tetap akan Mendapatkan Rezeki Dan Insya Allah Rezeki kita Sudah Dijatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tinggal Menjemputnya Saja Contohnya Tadi Saya Mendapatkan Rosokan Seperti itu Yang bisa Mengangkat Badi kita Untung kita Sehingga Kita tetap Bisa berjalan Untuk yang Besi-besi ini Akan saya Budalkan langsung Untung 200 Atau 300 Ya tetap Kita Segera Jual Untung 200 300 Tetap Kita jual Supaya Keuangan Lancar Oke Sekian Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih